Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat I think with you Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hiliat TV Hiliat TV akan memberikan informasi terbaru Ter up to date tentunya Mengenai IO Thinking Bagi semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan teman-teman Melonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Ter up to date tentunya Mengenai IO Thinking Dan informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini Disini ada Merani Ricardoni Yang mendukung IO Thinking dan keluarga Buru Haters Disini Merani Ricardoni Menyayangkan bahwa sikap dari Damai Yanti Yang melecehkan bahkan Menghina dan membuli seorang anak yang tidak tahu apa-apa Dari akun Instagram Yeni Murianti Dan kita berempat Jadi untuk para sahabat yang bertanya ada Jadi untuk para sahabat yang bertanya kenapa Bagaimana aturan Kenapa mom Aiting dan ayah Ojak bisa sampai ke rumah Damai Yanti Para sahabat bisa membaca sendiri Peraturan yang dibuat oleh pemerintah Dibaca dan difahami Insya Allah semuanya akan menjadi indah Dan ini adalah salah satu peraturan perjalanan selama PPKM level 4 Yang pertama menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama Yang kedua menunjukkan hasil Telswap Hamin 2 untuk pesawat udara Serta hasil Telswap Altigen Hamin 1 untuk mode transportasi pribadi sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut Persyaratan yang ada di nomor 2 diketahui sudah dibawa ya oleh mom Aiting serta ayah Ojak Jadi makanya ayah Ojak dan juga mom Aiting bisa nih lolos ke rumah Damai Yanti Jadi bagi sahabat semua yang bertanya apa saja peraturannya Yuk kita baca bersama-sama agar kita lebih faham dan mengerti peraturan Selama PPKM level 4 untuk sahabat semua di rumah Oke sahabat berita selanjutnya Disini selain ada PPKM level 4 Ada beberapa sahabat Ayu Ting Ting nih Yang menyuruh kita semua untuk membaca terlebih dahulu baru komentar Dan disini ada sahabat kita juga nih ya Yang speak up mengenai kasus yang terjadi terhadap Ayu Ting Ting Dimana disini ibu yang mempunyai seorang anak pastinya akan merasa geram Jika anak kita diperlakukan tidak adil bahkan dibuli dan juga diberikan kata-kata yang tidak pantas Wajar saja jika Ayu dan juga keluarganya memberikan perhatian khusus untuk Damai Yanti dan keluarganya Dari Ayu Mi Asepo 04 Kalau orang tua yang sayang sama anak pasti bakalan setuju dengan tindakan Ayu Tapi bagi mereka yang udah punya anak tapi malah nyudutin Ayu Cailah mereka gak pernah sayang dan gak akan pernah bela anaknya jika suatu saat anaknya ada yang buli Tetap semangat untuk Ayu dan seluruh keluarga Yakinlah pertolongan Allah pasti datang dan yang mempunyai pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukannya selama ini Tetap semangat untuk Ayu dan seluruh keluarga Insya Allah semuanya akan berakhir dengan indah Dan berita selanjutnya disini kita akan melihatnya status terbaru dari Ayu Tintik yang hari ini tampil cantik, modis dan juga wah luar biasa Disini Ayu Tintik menuliskan sesuatu yang sangat mendalam Lompat, lompat, melompat, melompat Tidak peduli siapa yang mencoba menghentikan saya Saya akan pergi dalam perjalanan saya Kamu hanya hidup sekali Meskipun saya hidup sehari, aku tidak akan menyesal Mari kita melompat, mari kita melompat Tulis Ayu Tintik di akun Instagram pribadinya Memberikan semangat kepada dirinya sendiri atas cobaan Yang sedang Allah berikan terhadap Ayu dan seluruh keluarga Bu ini cantik pisan, eh bogoh lah aku Semangat ya teh, terlepas dari masalahmu Kamu tetap ibu yang baik dan tulang punggung keluarga Nisha Anda Fira Dari Iin Fabriana, bahagia selalu Ayu Tintik, semoga sukses selalu Ayu, amin, ya roba alamin Dari Siti, we love you Beribu orang yang benci kamu Masih jutaan orang yang sayang sama kamu Saranghe, ayu Tintik Dari Sekardes Pianti, love you Ayu Tintik Dan di sini Ada beberapa foto yang menunjukkan Bahwa Gundi Keempang memang benar-benar Tidak mempunyai hati nurani ini Di sini ada beberapa foto yang menunjukkan Buliannya terhadap Ayu dan juga Bilkes Humaira Harraza Jadi wajar saja jika kedua orang tua Ayu Tintik Melaporkan damai anti Gundi Keempang Ke pihak yang berwajib Karena buliannya sungguh sangat menyayat hati Salah satunya dari Gundi Keempang Jika kapan si Kukils pernah keliling Eropa Please lah pok Kalau lu mau ngibul Mau jadi tukang bohong Terus selalu lu atur Tapi mo iya jangan mendoktrin anak Dengan kehaluan Dengan kebodohan yang lu buat Cukup lu aja yang ngibul Amat geng lu Lu aja keliling Eropa Hasil kangkang Amat lagi orang Boroboro ngajak anak Wah kata-katanya ini Sungguh benar-benar Tidak di luar malarnya pemirsa Dan masih banyak lagi nih Perkataan-perkataan yang kurang pantas Diucapkan oleh seorang ibu Yang mempunyai seorang anak Oke sahabat semua selamat membaca Semoga bisa memberikan efek jerayah Untuk sahabat semua di rumah Yang selalu menggunjing Dan mempulih keluarga Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa Selalu dukung channel ini Dengan cara like, komen Serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan Informasi terbaru Terupdate tentunya Mengenai Ayu Ting Ting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!